Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman ya, video kali ini Saya akan Melakukan penyemayan Biji kamboja ya, atau adenium Untuk langkah pertama ya Saya gunakan untuk Wadahnya itu Bekas ikan ya, terapom ya Ini Ini yang tinggi segini teman-teman ya Saya potong jadi dua Jadi atas bawah bisa digunakan ya Nah, nanti kita Sepan sininya ya Terus kita saling ubang-ubang Kasih media tanam Baru biji Kambojanya, adeniumnya Dan buat teman-teman semua ya Daripada Untuk Sterobom bekas ikan Dibuang Bisa untuk Menanam Bunga ataupun Apalah ya Kita langsung pan dulu Oke selesai teman-teman ya Tinggal ngasih lubang bawahnya Pas selesai Pas ada tamu Itu tamunya CCTV Oke teman-teman ya Untuk ngelubangin Sterobom ini ya Kita panasin dulu Besi Di kompor Apa di Barak api lah ya Seperti ini teman-teman ya Tidak enak Ngubanginnya Jadi Sterobomnya Enggak Enggak rusak Atau enggak berantakan ya Nah kalau bisa teman-teman Untuk ngelubanginnya ini Sebanyak-banyaknya ya Supaya Airnya nanti Enggak ngecembong Ataupun Mengendap Di bawah ya Oke Kita lanjut Ke tahap selanjutnya Bisa itu Melakukan Apa Penyemayan Untuk medianya sendiri Saya gunakan Pasir ya Teman-teman ya Oke Mas Bro Ini Bici Kamboja Mas Bro Nanti kita Tanum ya Mas Bro ya Kita Banyak lagi Wih banyak angin Waduh Nanti kita Semai Mas Bro Nanti kita Bici Bici Kamboja Atau Adenium Ini kalau orang bilang Kebanyakan Ngomongnya Kamboja Jepang Oh iya Mas Bro Ini tadi Bici Ini Dikasih Sama Saudara Kita Bapak Jainal Oke teman-teman Untuk Misahin Apa Disini Seraput Apa ini Sama Bicinya Sudah Selesai Dan kita Siap Untuk Melakukan Penyemayan Sudah Sudah habis Lumayan Banyak Mas Bro Tuh Yuk Kita lanjut Ke Penyemayan Ini pasir Yang biasa Saya buat Untuk Bikin pot Saran saya Buat teman-teman Untuk pasirnya Ini Jangan Dipadatkan Seperti ini Seperti ini Aja Oke Kita lanjut Teman-teman Oh iya Buat teman-teman Apabila Steropom Banyak Untuk Penanamannya Ini Mau Satu-satu Seperti ini Begini Satu Satu Di baris-baris Gini Tidak apa-apa Itu lebih baik Itu pun Kalau Steropomnya Banyak Tapi Kalau Umpamanya Steropomnya Minim Ditebar Seperti ini Tidak apa-apa Oke Lanjut Teman-teman Untuk atasnya Itu Kita tutup Pakai pasir Lagi Yang sedikit Agak Beginilah Ambil Begini Kita pakai Tompo ini Tumpo berkat Tumpo apalah Kita Giniin Supaya Apa ya Untuk pasirnya Rata Seperti ini Biar Nutup Semua Dan Nanti Kita Siramnya Sedikit Aja Nanti Pakai Semprotan Aja Kurang Tambahin Lagi Selesai Selesai Langsung Kena Hujan Nanti Dia Madat Terkena Hujan Nanti Pastinya Padat Untuk Numbuh Kambojannya Susah Terus Bisa Busuk Oke Teman-teman Waktunya Penyiraman Saya Gunakannya Semprot Seperti ini Nih Dan jangan Banyak Banyak Cukup Lembab Aja Dan Kita Setelah Ini Tinggal Nunggu Beberapa Hari Nah Seperti Ini Saya Rasa Sudah Cukup Oke Teman-teman Sekian Dulu Untuk Peniramannya Ya Dan Penanaman Biji Kamboja Atau Adenium Oke Teman-teman Ya Untuk Pembenihan Adenium Atau Kamboja Jepang Apa ya Ini Sudah Berumur Sepuluh Hari Karena Memang Agak Lampat Ya Karena Untuk Penyemayannya Saya Teduhin Aja Gak Kena Air Hujan Supaya Mencegah Kebusukan Pada Biji Ya Dan Dan Ingatkan Kembali Buat Teman-teman Semua Lebih Baik Penyemayan Adenium Ini Memakai Pasir Oke Teman-teman Semoga Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pencinta Seni